Panglima Gunung Jilid 9. Ketika seorang prajurit berkuda menyergapnya, Untong Kun tidak dapat melawannya terang-terangan, melainkan hanya berlari berputar-putar di antara jala-jala yang sedang dijemur. Bila ada kesempatan, Untong Kun coba balas menyerang dengan pedangnya segebrak-dua gebrak, lalu berputar-putar lagi. Kadang dia menjumput segenggam pasir tepian untuk dihamburkan ke arah serdadu pengejarnya, meskipun belum berhasil. Serdadu itu jadi mendongkol dan mencaci, Hi, kau ini laki-laki apa bukan kenapa. Seperti ini kera bertempurmu. Sekian lama bergaul dengan Laitek Hoa. Untong Kun agak ketularan sifat suka berkelakar dari Laitek Hoa meski dalam situasi gawat. Sambil terus berlari berputar-putar di antara jala-jala ikan yang sedang dijemur, ia berteriak menjawab, Dulu waktu ibuku mengandung aku, dia mendambakan anak perempuan sebab kelima kakakku sudah laki-laki semua. Tapi aku lahir laki-laki juga, tetapi dengan sifat sedikit seperti perempuan. Serdadu itu gusar dan memperhebat usahanya menangkap pun Tongkan karena bernafsunya, suatu saat ia kurang berhati-hati dan kudanya menabrak jala-jala yang sedang dijemur. Kuda serta penunggangnya bersama-sama terbelit jaring dan bergulingan di pasir tepian. Itulah rejeki nomplok bagi Untong Kun yang tidak disiasiakannya, cepat ia menubruk menikam dengan pedangnya kepada lawannya yang sedang tak berdaya itu. Tetapi Untong Kun harus kembali memainkan babak kedua petak umpetnya sebab seorang serdadu berkuda lainnya sudah memburunya dengan ganas. Pihak prajurit mulai memperhitungkan kekuatan Laetek Hoa bertiga, dan si komandan membagi anak buahnya, sebagian untuk membereskan Laetek Hoa bertiga. Namun Laetek Hoa tidak ingin dipisahkan dari para nelayan itu, sebab tujuannya memang menolong mereka, sekalian memenuhi pesan Helian Kong untuk unjuk gigi. Karena itu, Laetek Hoa tidak mau pertempuran berlangsung berteletele, langsung saja ia memanfaatkan biji-biji suipoanya yang beterbangan merobohkan prajurit-prajurit itu. Para prajurit yang belum jadi korban, seketika susut nyalinya. Melihat itu, si komandan memberi isyarat kepada orang-orangnya untuk kabur. Prajurit-prajurit itu pun memutar kuda mereka dan kabur begitu saja tanpa mempedulikan. Teman-teman mereka yang terluka atau tewas. Si nelayan muda juga luka, namun tetap berdiri tegak dan mencertawakan prajurit-prajurit itu. Hihi, kalau ketebu pihak yang lebih lemah, kalian bukan main galaknya. Tetapi begitu ketebu yang lebih kuat, kalian tak berferpikir lain kecuali kabur. Menjawat ekor. Kantong-kantong nasi macam kalian, mana bisa diharapkan mempertahankan negeri? Para serdadu itu mendengarnya karena belum jauh, tetapi mereka tak ambil pusing dan terus kabur. Si nelayan muda kemudian ingat akan penolong-penolongnya, lalu ia memberi hormat kepada Laetek Hoa bertiga, Terima kasih. Atas pertolongan kedua tuan dan nona ini, maafkan sikapku yang agak kasar tadi. Laetek Hoa balas bertanya, kenapa kalian sampai diuber-uber oleh prajurit-prajurit itu? Si nelayan muda menarik nafas, sebenarnya kami tidak berniat mengusik mereka sedikitpun, tak terduga bahwa mereka turun tangan langsung sekeras ini kepada kami yang seharusnya mereka lindungi. Bagaimana kejadiannya? Kami tidak memusuhi siapa-siapa, kami hanya memperjuangkan nasib. Kami adalah nelayan-nelayan yang tidak mampu membayar sewa perahu kepada Juragantio, maka kami mencoba membuat perahu sendiri untuk nafkah kami dan keluarga kami. Ternyata kemarin malam, Juragantio menyuruh orang-orangnya untuk mengubah perahu-perahu buatan kami jadi abu. Hati mogiyo iin jadi panas mendengar itu, di mana-mana. Memang ada orang-orang macam itu, menggunakan hubungannya dengan Orang-orang berkuasa untuk memperkaya diri dengan memeras orang-orang kecil. Si nelayan muda meneruskan keluhannya, kami panas hati, kami membalas membakar beberapa perahunya Juragantio. Sungguh tak kami kira kalau dalam urusan ini ternyata pihak tentara ikut terbawa-bawa juga, sampai kami dikejar-kejar seolah-olah kami ini. Penjahat-penjahat besar saja. Nelayan lain yang lebih tua juga berkeluh, kami kira para serdadu itu ada untuk membuat rakyat merasa aman, tetapi malahan mereka menjadi tukang keperuknya orang-orang kaya. Kami tak menyangka mereka semurah itu. Jadi baru tahu sekarang? Para nelayan itu nampak agak lesu, tak peduli si nelayan muda yang tadinya paling bersemangat. Biarpun tadi mereka telah berani melawan. Para prajurit, namun sebetulnya dalam hati mereka ada rasa takut juga. Mereka tadinya hanya siap bertentangan dengan Juragantio dan berharap menang dengan dukungan nelayan-nelayan lainnya. Tetapi setelah tahu urusannya sekarang dengan para prajurit kerajaan, para nelayan itu pun putus asa. Siapa berani mendukung mereka yang oleh penguasa resmi sudah diberi cap pemberontak? Agaknya kami dan keluarga kami harus secepatnya pindah. Dari sini, sebelum serdadu-serdadu itu balik. Kembali dengan lebih galak dan membawa teman lebih banyak. Jangan buru-buru, cegah Lai Teng Hoa. Jauhkah letak kampung Hai Siantin Timur dari sini? Para nelayan terheran-heran mendengar romongan Lai. Teg Hoa, apa hubungannya antara jangan buru-buru pergi dengan kampung Hai Siantin Timur namun seorang nelayan menjawab juga. Tidak jauh. Apostrof. Di sana ada tukang celup kain bernama Toan Ailiong. Ku dengar memang ada. Antar aku ke sana, dan kalian tidak perlu mengungsi. Prajurit-prajurit itu akan kena batunya, bahkan Juragantio. Juragantio. Tetapi, baru hari ini kami dengar Juragantio itu punya sanak seorang jenderal di Lemhia. Bahkan jenderal itu juga akan kena batunya, sahutmu. Giyoklin galak. Nelayan-nelayan itu saling pandang kebingungan, tak menangkap arah pembicaraan orang-orang ini. Bagaimana kalau jenderal yang menjadi sanak Juragantio itu membawa urusannya lebih tinggi lagi, kehadapan? Kaisar misalnya? Sebenarnya nelayan yang bertanya itu merasa pertanyaannya agak kelewatan juga. Masa Kaisar menangani sengketa soal perahu tetapi siapa tahu Juragantio sengaja membesar-besarkan urusannya untuk memperoleh perhatian dari penguasa yang lebih tinggi. Bagi Lai Tek Hoa yang mencurigai pemilikan perahu secara monopoli oleh Juragantio itu bagian dari rencana militer mancu untuk menyeberangkan pasukannya, merasa tidak mustahil Juragantio dan jenderal yang membesar-besarkan masalahnya di depan Kaisar Bengt maupun di depan panglima tertinggi yaitu jenderal Wan Hengkui, demi keuntungan mereka sendiri. Lai Tek Hoa sendiri ikut campur dalam urusan itu bukan sekedar membela urusan kecil yaitu sengketa tentang perahu, melainkan juga terdorong kekhawatirannya akan negeri leluhurnya. Secara militer, sepanjang tepian tiang Kang diramalkan menjadi garis pertahanan penting bila mancu menyerbu ke selatan. Bila garis sepenting itu diserahkan kepada sekelompok serdadu yang dikomandani jenderal Eng yang amat diragukan kesetiaannya kepada tanah air, ditambah tingkah laku para prajurit yang bukannya berakar di hati rakyat tetapi malahan menimbulkan kebencian rakyat, maka alangkah rapuhnya garis pertahanan itu seakan-akan hendak menahan banjir batu dari atas gunung yang meletus hanya dengan tanggul-tanggul terbuat dari ranting-ranting, kering dan jerami belaka. Demi keamanan negerinya, Lai Tek Hoa berniat menjadikan daerah tepian itu menjadi daerah yang dibina oleh kekuatan gunung, rakyatnya akan dilatih seperti penduduk kampung gunungnya Lurahwi. Setelah jadi kekuatan macam itu, Lai Tek Hoa tidak bermaksud menjadikan mereka bersaing dengan prajurit-prajurit Lemhia. Sebab kalau sampai rakyat dan prajurit Lemhia bertikai, pihak mancu yang akan kegirangan. Meskipun dalam waktu dekat, agaknya bentrokan dengan para prajurit tak terhindari, sementara para prajurit itu masih dikendalikan General Eng. Bentrokan-bentrokan itu diperlukan sekedar untuk membuka mata para serdadu bahwa rakyat punya kekuatan dan bisa diajak bahu-membahu membela wilayah, bukan sekedar dianggap lemah dan diberlakukan semaunya. Habis membangkitkan kekuatan rakyat di sini, Lemhia General Eng juga harus digulingkan dari kedudukannya. Demikian urut-urutan yang dirancang Lai Tek Hoa dalam hatinya. Dalam organisasinya, kedudukan Lai Tek Hoa hanyalah salah seorang dari empat orang Hangkun, pentung merah komandan operasi lapangan, tidak tinggi, dan rencana sebesar itu tidak seharusnya dicetuskan oleh orang berkedudukan serendah ya. Namun organisasi Gunung Hijau bersifat persaudaraan yang ngerat, tinggi rendahnya kedudukan setiap anggota tidak menjadi penghalang bagi seorang anggota yang paling rendah pun untuk mencetuskan. Gagasan-gagasan demi manfaat bersama. Para nelayan itu kemudian mengantarkan Lai Tek Hoa bertiga ke kampung Hai Siantin Timur, ke rumah seorang penjelup kain bernama Toan Ailyong. Ketika menjelang sore mereka tiba di rumah yang tertuju, Lai Tek Hoa melihat sebuah rumah berhalaman luas tanpa tembok tinggi, penuh bambu-bambu panjang. Malang melintang untuk menjemur kain-kain yang habis dicelup. Nampak beberapa orang sedang bekerja di halaman itu. Inilah rumahnya, kata si nelayan kepada Lai Tek Hoa. Lai Tek Hoa mendekati penjelup-penjelup kain yang sedang bekerja itu lalu menyapanya dengan ramah. Saudara-saudara, apakah ini penjelupan kain milik jurah gantoan? Benar. Aku ingin menjumpainya. Sesaat si pegawai penjelupan menatap Lai Tek Hoa yang berpotongan orang kota itu, lalu ia menjenguk ke pojok halaman, menunjuk seseorang lalu berkata, itu orangnya. Orang yang ditunjuk itu bertubuh sependek Lai Tek Hoa, juga berjubah halah juragan kelas menengah, bedanya juragan ini juragan kelas kampung. Beda lainnya, juragan kain celup ini tidak gemuk seperti Lai Tek Hoa melainkan sedang-sedang saja perawakannya lama melihara. Kumis dan jenggot, memakai topi berbentuk persegi yang sudah agak lusuh. Lai Tek Hoa belum pernah bertemu dengan Toan Aihang biarpun mereka berdua seorganisasi. Namun dari beberapa sumber, ia pernah mendengar sedikit tentang tokoh ini. Kalau Lai Tek Hoa dijuluki tiap ap, bebek besi, maka Toan Aihang dijuluki seperti namanya yaitu Aihang, naga kit. Toan Aihang juga bekas pengikut. Kaum pelangi kuning, golongan yang dulu menumbangkan Kaisar Chong Ung di Pak Hia. Namun kemudian bergabung dengan Helian Kong karena sepaham dengan Helian Kong, bahwa tugas setiap bangsa Han saat itu ialah mempertahankan wilayah selatan dari ancaman Manchu, bahkan kalau perlu harus bisa merebut wilayah utara yang sudah diduduki Manchu. Untuk itu semua bangsa Han harus melupakan pertentangan masa lalu. Lai Tek Hoa mendekati Toan Aihang. Toan Aihang sedang menunggui dan memberi petunjuk kepada seorang pegawainya yang sedang mencampur larutan pewarna di sebuah tong kayu besar. Namun ketika melihat Lai Tek Hoa melangkah mendekatinya, dia pun menyongsong Majula menduga dengan melihat dandanan Lai Tek Hoa yang seperti pedagang. Apalagi membawa-bawa suwi poa segala, mungkin tamu ini akan memesan sekian gulung kain celup. Namun Tan Aihiliong tercengang ketika melihat tamu gemuk pendek ini dengan gerak tak kentara melontarkan isyarat tiga gunung dengan tiga jari-jari tangannya. Mula-mula direbahkan untuk membuat huruf tiga lalu ditegakkan membentuk huruf gunung. Buru-buru Toan Aihiliong menjawab dengan isyarat yang sama, lalu tanyanya, Saudara ini, Lai Tek Hoa. Sebelum Lai Tek Hoa menjelaskan kedudukannya dalam organisasi, Toan Aihiliong sudah menebaknya lebih dulu, Oh, hangku nomor satu dari Lam Hia yang berjuluk. Tiap ap? Lai Tek Hoa tertawa, Seandainya bisa kupilih sendiri julukanku di rimba persilatan, pasti kupilih yang mentereng, bukan si bebek besi seperti yang sekarang. Tetapi sudahlah, julukan tidak penting. Dan saudara ini pasti Toan Aihiliong. Hangku nomor sebelas dari sepanjang tepian selatan ini. Mari berbicara di dalam, saudara Lai. Aku melakukan perjalanan kemari bersama beberapa orang, tetapi hanya satu orang yang menjadi anggota organisasi kita, jadi biarlah mereka di luar. Nanti setelah pembicaraan kita selesai, baru kita undang mereka masuk. Rumahku ada tempat cukup banyak untuk bermalam. Saudara Lai. Terima kasih, saudara Toan. Kami akan menginap malam ini. Toan Aihiliong mengajak Lai Tek Hoa ke sebuah loteng, setelah menutup pintu-pintu dan jendela-jendela, barulah Toan Aihiliong menanyakan tujuan kedatangan Lai Tek Hoa. Lai Tek Hoa mengawalinya dengan membeber perjumpaannya dengan Helian Kong di pegunungan. Waktu. Bercerita soal ini, Lai Tek Hoa merasa bangga dan berharap Toan Aihiliong akan menunjukkan sikap iri, karena hanya segelintir anggota organisasi yang pernah bertemu muka dengan Sanchu yang sangat dikagumi dan disanjung-sanjung itu, dan Lai Tek Hoa telah menjadi bagian dari segelintir orang itu. Namun Toan Aihiliong kelihatannya biasa-biasa saja. Kemudian Lai Tek Hoa menyampaikan pesan Helian Kong tentang perubahan sikap. Gerakan gunung hijau yang tadinya jangan menampakkan diri sambil memupuk kekuatan, kini menjadi boleh menambahkan kekuatan bila diperlukan, maka barulah Toan Aihiliong memperlihatkan reaksi kegirangan sambil menepuk meja. Toan Aihiliong berkata, Nah, yang ini sudah. Kutunggu-tunggu sejak dulu. Sejak dulu, setiap kali aku bicara kepada Sanchu dan melaporkan ketertindasan rakyat kecil dan kuusulkan agar kekuatan kita lebih sering muncul lu untuk unjuk gigi, biar para penindas tahu kalau rakyat yang mereka tindas ada pembelanya, ada yang memperhatikannya. Tetapi ketika itu jawaban Sanchu selalu begini, kekuatan kita masih kecil, jangan muncul dulu, nanti keburu digempur dan dihancurkan oleh pihak-pihak yang tidak senang kepada kita. Begitulah, aku dan teman-teman terus harus bersabar meskipun hati ini panas melihat kaki tangan pembesar-pembesar koru bertingkah. Sewenang-wenang di depan hidung kami. Kami juga harus amat hati-hati merekrut. Penaga-tenaga baru, tidak berani terbuka, setiap calon anggota baru harus kami amat-amati secermat-cermatnya agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Kini aku lega mendengar perubahan sikap Sanchu itu. Agaknya Sanchu sudah merasa mantap dengan kekuatan yang dipupuknya selama ini. Lai Tek Hoa. Mengangguk-angguk, ternyata selama ini perasaan Toan. Ailiong sama dengan perasaan Lai Tek Hoa, dalam mematuhi pesan Sanchu mereka untuk bersembunyi dulu, dan mungkin juga perasaan itu ada dalam diri sebagian besar anggota Gunung Hijau. Melihat kesewenang-wenangan yang mengusik nurani tetapi harus menahan diri. Kini mereka kegirangan menyambut perubahan sikap Sanchu mereka. Selain itu, Lai Tek Hoa sekarang tahu kenapa tadi Toan Ailiong tidak kelihatan kagum atau iri ketika mendengar kisah Lai. Tek Hoa ketemu Sanchu, agaknya karena Toan Ailiong sendiri sudah sering bertemu dan berbicara dengan Sanchu. Itu bisa disimpulkan dari kata-kata Toan Ailiong tadi. Lalu, kedatangan saudara Lai ini apakah hanya memberitahukan perubahan sikap Sanchu itu? Bukan itu saja, berikutnya yang hendak ku katakan adalah hasil pemikiranku sendiri tentang wilayah tepian sungai Tiangkang ini. Tapi aku tidak punya pengaruh di wilayah ini, jadi untuk bisa terlaksananya pemikiranku ini, aku membutuhkan kerjasama teman-teman seperjuangan di wilayah ini. Antara lain kau, saudara Toan. Toan Ailiong memperlihatkan sikap sangat menantikan kelanjutan kata-kata Lai Tek Hoa. Lai Tek Hoa meneruskannya, saudara Toan, percayakah kau bahwa bangsat-bangsat mancu itu puas hanya? Menguawasai wilayah sebelah utara sungai Tiangkang? Hihihi, aku balas bertanya, apakah seekor kucing lapar akan membiarkan sepotong dendeng lezat tergeletak di atas meja? Jadi saudara Toan sependapat denganku, juga dengan teman-teman seperjuangan kita di banyak tempat, bahkan dengan Sanchu sendiri itulah sebabnya Sanchu memupuk suatu kekuatan yang demikian besar, untuk berjaga-jaga. Nah, kalau tiba saatnya mancu merasa tiba waktunya untuk menyerbu ke selatan ini, daerah mana yang bakal menjadi medan laga paling sengit? Wilayah tepian ini, tempat kita berada sekarang. Aku tidak suka memuji-muji musuh, saudara Toan, tetapi pikir sendiri, kalau mancu menyeberangi sungai, cukup memadaikah kekuatan di tempat ini untuk membendung pasukan mancu yang amat terlatih dan amat berdisiplin meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak. Toan A. Iliong menjawab sambil membayangkan pengalamannya di masa lalu, aku pernah bertempur di bawah bendera baginda Tiongong menghadapi pasukan mancu di Itpiansek, sebelah timur ibu kota lama, Pak Kina. Alangkah ganasnya pasukan mancu itu. Mereka lebih dulu sudah memporak-porandakan pasukannya Jenderal Lo. Chong Bin yang jauh lebih besar di luar kota Sanhaikan. Prajurit-prajurit mancu itu hanya berani maju oleh dua hal, pertama, perintah kemandannya, kedua, maut. Kalau prajurit-prajurit macam itu yang menyeberangi sungai Tiangkeng, kawanan kantong nasi penuh lagak yang berseragam mentereng bawahan pemerintahan di Lemhia itu akan digulung dalam waktu kurang dari setengah hari oleh tentara mancu. Itu benar sekali, Saudara Toan. Aku belum pernah terlibat perang besar dengan mancu. Tetapi rumah makanku di Lemhia pernah didatangi. Prajurit-prajurit mancu yang menyamar, dan dengan mataku sendiri kulihat betapa militannya mereka. Mereka berangkat ke alam kematian seperti orang berangkat ke pasar saja. Nah, Saudara Toan perbandingan tentara mancu dengan tentara kita yang menyedihkan ini masih diperburuk lagi oleh dua hal. Satu, semua prajurit di pesisir ini adalah bawahan Jenderal Eng Tianbok, dan kami berani memastikan bahwa Jenderal Eng sudah menjadi kaki tangan mancu. Bayangkan, seandainya mancu menyeberangi kemari dan tempat ini dijaga oleh prajurit-prajurit yang dikomandani antek mancu. Wajah Toan Ailiong menunjukkan rasa kaget dan gusar, karena baru kini ia mendengar tentang itu. Benarkah itu? Kami di Lemhia sudah lama mencurigai dan mengawasi gerak-geriknya, dan hari-hari belakangan ini Jenderal Eng tidak pedeng aling-aling menunjukkan niatnya untuk menumpas kami, yang dianggap sudah mengetahui rencananya. Saudara Lai, tadi kau bilang ada dua hal yang memperburuk keadaan, baru kau katakan satu. Yang kedua apa? Pasti yang kedua ini sudah Saudara Toan lihat setiap hari. Yaitu tingkah serdadu-serdadu itu yang membuat mereka dibenci rakyat. Kalau tingkah mereka begitu terus, jangan-jangan waktu mancu. Datang nanti, rakyat malah akan menyambut penjajah-penjajah itu sebagai penyelamat atau pembebas. Itu pun lama mengusik hatiku cukup lama. Kulihat rakyat menderita dan si Juragantio memonopoli pemilikan perahu, bahkan kabarnya sebentar lagi semua jala pun harus disewadarinya. Lebih buruk lagi, para prajurit tak ubahnya. Tukang-tukang keperuk pribadinya Juragantio karena Juragantio bersanak keluarga dengan Jenderal Eng. Tetapi aku tak bisa bertindak sebab masih mematuhi perintah Sanchu untuk menyembunyikan kekuatan. Sekarang aku lega sekali mendengar Sanchu membolehkan kita unjuk kekuatan. Saudara Lai, pikiran apa yang akankah sampaikan kepadaku? Aku malu tadi terlanjur menganggap ini sebagai buah pikiranku, padahal sekarang aku yakin bahwakah sudah lama memikirkannya, hanya belum mewujudkannya karena mematuhi Sanchu. Katakan saja, saudara Lai, setidaknya akan meneguhkan niatku. Singkatnya, bangkitkan kekuatan rakyat. Terbuka dan terang-terangan, meskipun dengan resiko menimbulkan kegusaran para begundalnya Jenderal Eng yang melindungi kepentingan Juragantio. Untuk itu, apa kekuatan kita yang terpupuk di sini sudah siap? Toan Pek Liyong menganggup mantap kalau orang-orang yang sudah kubina di tempat ini digabungkan dengan orang-orang 17 orang hangkun lainnya, rasanya kami punya 3.000 orang pejuang lebih. Tetapi, kalau sampai kami bentrok dengan prajurit-prajurit kerajaan, betapapun memuakannya mereka, apakah ini tidak menguntungkan pihak manju? Ini sudah kupikirkan. Perlawanan kita kepada para prajurit bukan untuk membinasakan mereka atau menguntungkan manju, melainkan sekedar menyadarkan prajurit-prajurit itu bahwa kita punya kekuatan, dan siap diajak bekerja sama, bukan diinjak-injak. Kita juga akan tetap dalam baris perjuangan yang ditetapkan sancu, tidak ditunggangi pihak ketiga. Terima kasih, Saudara Lai, tidak berbasa-basi kalau ku katakan bahwa kata-katamu ini merupakan pengarahan yang berarti bagiku. Tidak. Memberontak, hanya menyadarkan begitu? Lai Tek Hoa mengangguk. Koma dan tidak ditunggangi pihak ketiga? Kembali Lai Tek, Hoa mengangguk. Dan sekarang, Saudara Toan, ada beberapa nelayan yang terancam hidupnya, mereka ada di luar. Mereka butuh perlindunganmu. Toan Ailiong mengangguk mantap, akan ku perhatikan mereka. Untuk sementara akan ku sembunyikan dulu, sebab untuk mengumpulkan kekuatan, butuh waktu. Aku harus memohon persetujuan. Hoa San Cu dulu, kalau Hoa San Cu setuju, harus. Menghubungi ke tujuh belas Hong Kun lainnya, lalu para Hong Kun mengumpulkan pejuang-pejuangnya untuk digabung. Kalau tidak setuju? Dalam urusan ini, berani ku pastikan Hoa San Cu akan setuju. Sudah lama dia pun jemuh kepada Juragan Tio, itu sering dikatakannya kepadaku. Untuk lebih meyakinkan dia, katakan juga bahwa perahu-perahu milik Juragan Tio yang ratusan itu bisa dimanfaatkan oleh Man Cu untuk menyeberang, sebab Jenderal Eng Sanak dan pelindung Juragan Tio, sudah digenggam oleh Man Cu. Malam ini juga ku temui Hoa San Cu. Ketika itu hari sudah gelap, Lai Teh Koa serta Mo Giok Lin dan Untong Kun dipersilakan beristirahat di rumah Toan Ailiong yang tergolong besar dan agak jauh dari taman. Toan Ailiong sendiri tidak buang-buang waktu dalam menjalankan rencana yang sudah dibicarakannya dengan Lai Teh Koa itu. Rencana yang sebenarnya sudah lama terpendam di hati Toan Ailiong sendiri namun belum diwujudkan karena masih mematuhi helian. Kong Si Raja Gunung Malam itu juga Toan Ailiong menjumpai Hoa San Cu, wakil penguasa gunung, untuk wilayah Terpian Selatan. Tiangkang itu. Si Hoa San Cu kegirangan sekali mendengarnya dan tak peduli hari sudah larut malam, ia langsung mengirimkan perintah tertulis kepada 17 orang Hang Kun bawahannya agar mengerahkan anak buah. Masing-masing untuk melindungi rakyat dan melatih kaum nelayan agar dapat bertempur seperti prajurit. Toan Ailiong sendiri mengumpulkan orang-orangnya, sekaligus mengatur penempatan. Nelayan-nelayan yang terancam oleh para prajurit itu. Kampung nelayan di tepian sungai Tiangkang itu bersuasana biasa seperti hari-hari sebelumnya, dalam menyongsong terbitnya Fajar. Perempuan-perempuan sibuk di dapur atau sekitar dapur, anak-anak berlarian gembira. Lelaki-lelaki kembali siap turun ke air sungai dengan perahu. Yang mereka sewa dari juragantil. Ada yang hendak menghabiskan hari untuk memperbaiki jala. Suasana tiba-tiba berubah ketika suatu pasukan prajurit berdarap garang memasuki kampung nelayan itu. Komandannya menunggang kuda, dan anak buahnya yang berjumlah. Kira-kira seratus lima puluh orang itu berjalan kaki. Si komandan langsung meneriak orang-orang. Hi kalian tahu di menu ibuntiam si penghasut. Itu? Para nelayan tahu kali ini urusannya agak gawat, sebab tidak biasanya para serdadu keluar sekaligus sebanyak itu. Para nelayan juga sudah mendengar peristiwa kemarin, ketika sekelompok teman mereka diuber-uber prajurit karena membakar beberapa perahu milik juragantil. Seorang nelayan tua menjawab mewakili teman-temannya, dalam sikap hormat dan tidak ingin tersangkut paut dengan. Urusan berbahaya itu, cuan perwara rumah Ui Bun Tiam di ujung jalan tadi cuan udah melewatinya. Tentu saya kami sudah tahu itu rumahnya tetapi kami sudah menggeledahnya dan ia tidak di sana. Begitu pula ibunya yang hampir mampus itu juga sudah menghilang entah kemana. Mudah-mudahan mereka hanyut di sungai dan dimakan ikan. Para nelayan di tepian itu bertukar pandangan dengan wajah ketakutan. Ketakutan bahwa para prajurit yang tidak menemukan Ui Bun Nam itu akan melampiaskan kekesalan mereka pada nelayan itu, sebab peristiwa semacam itu sering terjadi. Prajurit yang gagal dalam tugasnya lalu menghajar rakyat yang tak tahu apa-apa, sekedar untuk mengisi laporan kepada atasannya bahwa pengacau sudah dibereskan. Si komandan pasukan tertawa dingin dan memutar-mutar cemeti kudanya. Tidak ada yang mau memberi keterangan, ya atau kalian sudah berkomplot dengannya dan melindunginya. Kalau begitu, ya kami pun tidak perlu mencarinya. Kami bumi hanguskan seluruh kampung ini dan kami tumpas setiap yang bernyawa di sini saja. Wajah para nelayan semakin memelas, lalu seorang nelayan bertubuh kurus maju dan berkata takut-takut. Semalam ketika aku keluar rumah untuk memperkuat tambatan perau karena air. Sungai agak banjir tak sengaja aku melihat Ui Bun Tiam dan ibunya meninggalkan kampung ini. Arahnya kalau tidak salah ke kampung Hai Sintin Timur. Si komandan tertawa terkekeh, nah ini baru namanya warga teladan. Eh kurus, siapa namamu? Si kurus menggeleng takut-takut tidak apa-apa, tuan. Lo, ditanya namanya kok malah tidak apa-apa siapa namamu supaya bisa memperoleh hadiah? Si kurus tetap saja geleng-geleng kepala meskipun diiming-imingi hadiah tidak usah, cuan komandan. Tidak dapat hadiah ya tidak apa-apa. Rupanya si nelayan kurus itu meras bersalah sudah mengkhianati teman senasibnya, yaitu Ui Bun Tiam. Namun terpaksa itu dilakukannya demi menyelamatkan seluruh kampung ini dari keganasan para serdadu ini. Si komandan berkata pula. Kalau tidak mau hadiah, ya sudah. Lalu ia memberi abah-abah pasukannya untuk menuju ke kampung Hai Siantin Timur. Kampung Hai Siantin Timur adalah kampung yang agak besar di antara rangkaian kampung-kampung nelayan di sepanjang tepian itu. Letak kampungnya agak jauh dari tepian sungai, suasana kehidupan nelayan tidak terlalu terasa di sini, namun ada juga sebagian penduduknya yang meta pencahariannya bersangkut paut dengan kehidupan nelayan, seperti mengawatkan ikan dengan garam dan asap untuk dikirim ke tempat-tempat jauh. Penduduk kampung terkejut ketika sepasukan serdadu mendatangi kampungnya. Anak-anak segera ditarik oleh ibunya masuk rumah, dan orang-orang yang sedang di jalanan pun bergegas memasuki rumah. Begitulah. Orang-orang kampung Hai Siantin Timur ini kedatangan rombongan pengayom rakyat tetapi rasanya seperti kedatangan rombongan garong saja. Apostrof. Si komandan pasukan membentak sari seorang penduduk yang belum sempat menyembunyikan diri, hi kamu. Orang itu membeku, seolah berubah jadi patung, wajahnya memucat. Si komandan membentak pula, kesini. Dengan langkah gemetar, orang itu mendekat. Kau penduduk sini tanya si komandan. Orang itu mengangguk-angguk. Kau tahu apa tidak, di kampung ini ada penghuni baru yang bernama Uibu Tiam bersama ibunya yang tua? Kini orang itu menggeleng-geleng. Benar tidak bohong? Orang itu geleng-geleng kepala. Siapa kepala kampung disini? Kali ini orang itu dapat menjawab dengan kata-kata, meskipun dengan tenggorokan seolah-olah diikat, kampung ini tidak ada kepala kampungnya, cuan kuandan. Loh, kok aneh. L-Y-A, tuan. Pokoknya kami hidup saling memperhatikan yang lain, bereslah sudah. Tidak perlu pakai kepala kampung segala, nanti malah banyak aturan dan banyak memberatkan penduduk. Baiklah, kalau tidak ada kepala kampung, lalu siapa orangnya yang paling berpengaruh dan paling dihormati disini? Jura gantuan. Di mana rumahnya? Sebelah kiri dari persimpangan di depan itu, cuan kuandan. Ada halaman luas dengan kain-kain celupan yang dijemur, karena dia adalah pengusaha kain celup. Lalu si komandan membawa pasukannya ke sana. Tiba di rumah berhalaman luas yang tidak bertembok itu, si komandan dengan angkuhnya langsung menjalankan kudanya memasuki halaman sambil berteriak, Mana orang si toan? Dari antara orang-orang yang sedang bekerja mencelup kain, toan A.I.I.Ong yang bertubuh pendek dan kecil itu pun melangkah mendekat sambil tersenyum-senyum. Sikapnya yang tak menunjukkan kegentaran sedikit pun itu mengherankan. Si komandan. Kenapa berteriak-teriak? Komandan aku tidak tuli. Si komandan yang terlalu terbiasa berhadapan dengan Penduduk yang berkerut gentar ketakutan, kini terperangah juga menghadapi sikap toan A.I.I.Ong. Namun demi menjaga wibawa, si komandan tetap berusaha bersikap segarang-garangnya, Aku bisa membuatmu jadi orang tuli sekarang juga, kalau kau tidak bersikap sopan. Apa iakah sendiri masuk halaman rumah orang tanpa turun dari kuda, apakah itu sopan? Karena aku berkuasasi. Komandan naik darah, suaranya melengking, sampai Pegawai-pegawai toan A.I.I.O.ng menoleh semuanya. Karena aku berkuasa. Aku bisa Membumi hanguskan kampung ini, dan kalau kurang, aku bisa mengerahkan ribuan prajurit lagi. Sudah bertahun-tahun toan A.I.I.O.ng berdiam di kawasan itu, Dan sudah lama ia muak melihat lagak lagu penindas-penindas rakyat yang berseragam ini. Ia muak karena Helian Kong. Berpesan agar ia lebih mengutamakan pemupukan kekuatan secara diam-diam. Tetapi kemarin lusa toan. A.I.O.ng gembira mendengar perubahan sikap Helian Kong yang dikabarkan oleh Lai. Tek Hoa. Ia dan orang-orangnya sudah siap beradu kekuatan dengan para prajurit, meskipun tujuannya bukan untuk memberontak, Melainkan hanya menyadarkan para prajurit bahwa mereka tidak bisa lagi menginjak-injak rakyat, sekaligus membesarkan hati rakyat. Karena itu, mendengar gertakan si komandan, toan A.I.I.O.ng malah tertawa, Gertakanmu boleh jadi akan terwujud di tempat lain, tetapi tidak di hai siantin timur ini. Kau dan prajurit-prajuritmu ibarat ikan sudah masuk wajan penggorengan, nasib kalian tergenggam mutlak di tangan kami. Belum pernah si komandan menemui sikap macam ini, Ia tak dapat mengendalikan diri lagi dan siap meneriakan perintah. Kepada pasukannya agar bertindak. Tak terduga sebelum perintahnya keluar, malah sudah didahului oleh teriakan toan. A.I.I.O.ng, saudara-saudara tangkap mereka. Si komandan pasukan di atas kudanya seolah bermimpi melihat apa yang berlangsung di depan hidungnya sampai mulutnya melongo dan tak bisa mengucapkan apa-apa. Pasukan itu mengambil posisi di tengah-tengah sebuah simpang empat, dan kurang bersiaga. Karena menganggap rakyat akan ketakutan seperti biasanya dan urusan pun akan lancar. Tak terduga tiba-tiba dari balik tembok-tembok rumah di sekitar simpang empat itu bermunculan orang-orang yang langsung saja menebarkan jala-jala mereka dari atas tembok ke arah pasukan. Bahkan juga dari halaman rumah sejurah gantoan yang tak bertembok. Jala-jala yang mereka gunakan adalah jala-jala ikan biasa, namun puluhan banyaknya sehingga berangkap-rangkap dan tak seorang prajurit pun lepas. Menyusul orang-orang bertubuh tegap-tegap yang membawa bambu-bambu panjang, Tiap bambu panjang dipegangi dua orang di kedua ujungnya dan Bambu-bambu ini digunakan untuk menjepit para prajurit yang sudah terjaring itu dari segala arah, sehingga Tubuh-tubuh para prajurit itu berdesakan terlalu rapat, sulit menggunakan senjata mereka. Berikutnya muncul orang-orang yang dengan enaknya melucuti para prajurit. Pasukan yang terdiri dari 200 serdadu itu praktis dijadikan tawanan tanpa perlawanan yang berarti. Orang-orang yang bermunculan membereskan para prajurit itu juga berjumlah seimbang dengan pasukan, kira-kira 200 orang. Tampang dan dandanan mereka tak berbeda dengan penduduk biasa dari kampung-kampung nelayan itu, yang berbeda ialah sikap mereka yang tak gentar kepada prajurit, dan gerak-gerik mereka yang nampak serba terlatih dan tangkas, serta senjata-senjata yang mereka bawa dengan sikap tidak canggung sedikitpun. Dalam pertempuran biasa, belum tentu orang-orang itu kalah dari para prajurit, namun agaknya mereka memang ingin mendemonstrasikan jurus mereka meringkus sekaligus sebuah pasukan dengan jala dan bambu. Dan berhasil. Sekarang si komandan praktis sendirian, karena seluruh anak buahnya sudah tertawan, dengan wajah pucat ia menoleh ke kiri kanannya, bibirnya gemetar dan bergerak-gerak. Tetapi sekian lama tak mengeluarkan suara apa-apa. Dan ketika akhirnya dapat bersuara, suaranya gemetar meskipun kata-katanya garang, kalian, kalian tidak sadar akibat dari tindakan, kalian ini kalian, tidak au, siapa atasan, kami. Kami sadar tindakan kami dan kami tahu siapa atasanmu, sebuah suara menjawab si komandan dari belakangnya. Si komandan memutar kudanya dan melihat seorang lelaki gemuk. Pendek bertampang saudagar dengan memegangi sui poa, cengengesan di belakangnya. Orang itu adalah laitek hoa yang meneruskan kata-katanya. Kami tahu kalian ingin mengatakan bahwa juragan tio yang kalian ngelak itu pun didukung orang berpangkat tinggi di Lemhia. Yaitu General Eng Tianbok begitukan dan mungkin kalian juga akan menggertak kami, dengan mengatakan bahwa General Eng sangat terat hubungannya dengan bangsawan Dao yang kerabat permaisuri itu, yang sangat berpengaruh dan berkuasa. Hihihi, ketahuilah, Kaisar sendiri pun tak berdaya terhadap kami, dan Gertakan-gertakanmu itu akan percuma. Wajah si komandan berubah sebentar pucat sebentar merah, tidak mampu lagi mau menakut-nakuti orang-orang ini. Kalau kepada Kaisar yang dianggap putra langit saja sudah tidak takut, apa artinya ditakut-takuti dengan nama Jendrai Eng atau Bangsawan Dao. Akhirnya si komandan dengan sikap loyo bertanya, Siapa kalian? Apakah kalian adalah pendukung-pendukung salah satu pangeran yang tidak menyukai pemerintahan di Lemhia? Zaman itu pemerintahan di Lemhia memang kurang wibawanya, hanya terasa kehadirannya di daerah-daerah yang dekat, namun di wilayah para pangeran yang jauh dari Lemhia, para pangeran bersikap seolah-olah merekalah Kaisar-Kaisar di tempat masing-masing. Bahkan ada pangeran-pangeran yang sedang berperang satu sama lain karena berusaha memerluas wilayah dengan merebut daerah-daerah yang subur dan menguntungkan. Mereka tetap berperang meskipun pemerintah pusat sudah mencoba melerainya, namun tidak digubris. Kini si komandan menyangka, orang-orang di kampung nelayan itu sebagai pendukung-pendukung salah satu pangeran. Apostrofe Lai Tek Hoa menjawab tanpa terdeng eling-eling, kami adalah anak buah Jenderal Helian Kong, pahlawan besar dinasti Beng yang besar jasanya sejak zaman almarhum Kaisar Chong Eans, namun terus-menerus dimusuhi oleh pembesar-pembesar korup yang silih berganti tampil di Pakhia maupun Lamhia. Sekarang Jenderal Helian punya kekuatan, aku tidak membual kalau ku katakan bahwa setiap kekuatan di wilayah selatan ini. Baik Kaisar maupun para pangeran, takkan ada yang bisa menahannya. Kalau kau ingin membuktikan kekuatan kami, kami beri kesempatan. Laporkan kejadian ini ke Lamhia, kepada Jenderal Eng atau Bangsawan Dao, biar mereka kirim kekuatan kemari untuk menjajal apakah kami omong kosong atau tidak. Si komandan kehilangan seluruh kegarangannya, dengan nada amat memohon ia bertanya, lalu, aku hendak. Kalian apakan? Temui si juragan Tio yang serakah itu, suruh dia berhenti memeras rakyat. Katakan juga kepada semua prajurit di wilayah ini, agar menganggap rakyat sebagai kekuatan seperjuangan yang bersama-sama menjaga wilayah ini dari ancaman mancu, bukan sebagai keset yang diinjak-injak terus. Si komandan mengangguk-angguk jinak, baik, baik. Tetapi aku bukan pimpinan tertinggi prajurit di wilayah ini. Segala sesuatunya terserah pemimpinku. Pergilah, perintah Lai Tek Hoa. Anak buahku, bagaimana Lai Tek Hoa menatap Toan Ailiong? Tanda tanya Toan Ailiong menjawab, anak buahmu untuk sementara biar menikmati keramatan mahan kampung kami. Akhirnya si komandan itu pun mengeloyor pergi di atas kudanya, meninggalkan kampung Haisian Stintimur. Datang garang dengan pasukannya, perginya loyo sendirian bahkan rasanya tak berani bertatapan muka dengan penduduk kampung yang berpapasan dengannya. Peristiwa yang baru saja dialaminya terlalu mengejutkan, dibayangkan pun belum pernah. Nelayan-nelayan yang kemarin masih membungkut-bungku. Ketakutan, tiba-tiba memunculkan sebuah kekuatan yang garang, yang tak mempandikertak dengan nama Jenderal Eng Dab Bangsawan Dao, bahkan dengan nama Kaisar sekalipun. Siapa itu Helian Kong perwira itu bertanya-tanya dalam hati sepanjang jalannya. Ia memang masuk tentara setelah Helian Kong lenyap dari jajaran orang-orang pemerintahan di Lemhia, dan ia cepat naik pangkat karena dikatrol koneksi-koneksinya di kalangan atas. Karena belum tahu siapakah Helian Kong itulah, maka dalam perjalanan itu ia makin lama makin meragukan gertakan Lai Tek Hoa dan Toan Ailiong tadi. Bahkan akhirnya ia memutuskan, entah Helian Kong itu setan belang atau siapapun tak bisa kubiarkan para nelayan itu bertingkah semaunya. Akanku panas-panas si hati Komandan Wat untuk menggerakkan pasukan yang lebih kuat ke kampung. Hai siantin timur malam ini. Juga. Sementara itu Toan Ailiong dan orang-orangnya pun sudah siap menghadapi resiko dari tindakan mereka. Toan Ailiong sudah menerima jaminan dari 17 orang Hangkun rekan-rekannya yang sewilayah bahwa rekan-rekannya itu sudah siap dengan anak buah. Masing-masing di sekitar Hai siantin timur kalau menghadapi gempuran. Pemerintah yang lebih besar. Yang kaget dan belum siap. Menerima situasi itu ialah para penduduk biasa. Mereka sudah hamat ketakutan membayangkan betapa hebat pembalasan para serdadu nanti. Banyak penduduk kampung Hai siantin timur, bahkan juga para nelayan-nelayan yang berdekatan, sampai mengungsi jauh-jauh menghindari balas dendam para serdadu. Terhadap orang-orang yang ketakutan itu, Toan Ailiong bersikap bijaksana. Ia tidak melarang, bahkan menawarkan pengantaran sampai di tempat aman. Namun ia juga menawarkan kemungkinan lain, bahwa mereka bisa menyusun dan membentuk diri mereka sendiri menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan, bukan cuma diperas dan dianiaya terus. Ternyata beberapa nelayan yang juga sudah jemuh akan susahnya hidup sehari-hari dan tidak tahu bagaimana melunasi hutang kepada juragan Tio yang makin dicicil. Bukannya makin berkurang tetapi malah makin besar, akhirnya mengambil keputusan untuk mengikuti anjuran Toan. Ailiong daripada kabur. Asal kalian ingat, kita menghimpun kekuatan bukan untuk memuaskan selera atas dendam pribadi, melainkan demi mempertahankan tanah leluhur dari ancaman mancu, Toan Ailiong memperingatkan orang-orang yang baru bergabung itu. Kita mengikuti jejak sancu kita. Biarpun dia kenyang di fitnah dan disingkir-singkirkan oleh dinasti yang dialayani sepenuh hati, namun dia tidak mendendamnya. Kekuatan yang dihimpunnya untuk kepentingan negeri dan rakyat, bukan untuk memuaskan sakit hatinya. Sementara itu, Lai Tek Hoa puas melihat awalan yang bagus itu ia berharap tak lama lagi kampung-kampung nelayan itu akan menjadi pusat-pusat kekuatan seperti kampungnya Lurahui di Pegunungan, dan ratusan kampung pegunungan lainnya yang berhasil dibinah liangkong bertahun-tahun. Kata Lai Tek Hoa kepada Toan Ailiong, Saudara Toan, aku harus segera kembali ke Lemhia dan merundingkan. Dengan teman-temanku caranya membereskan biangkeladi semua keburukan ini yaitu General Eng. Hati-hatilah. Di Lemhia, General Eng pasti mempunyai kekuatan dan pengaruh yang jauh lebih besar daripada di sini. Apostrof. Kekuatan General Eng tidak lebih besar dari kekuatan kita. Tapi bukan berarti kita tidak berhati-hati. Kau di sini lusa harus berhati-hati, Saudara Toan. Malam itu, Lai Tek Hoa bersama Mogioklin dan Untongkun meninggalkan kampung. Hai Siantin Timur. Dalam perjalanan menuju ke Lemhia, Lai Tek Hoa bertiga berpapasan dengan sebuah pasukan berjumlah hampir 2.000 orang, menuju ke arah tepian sungai tempat. Kampung-kampung nelayan Lai. Tek Hoa menduga, pasukan sekuat itu tentu hendak digunakan menghadapi kelompok gunung hijau yang mulai bangkit dan membangkitkan rakyat. Tapi Lai Tek Hoa yakin. Toan. Ailiong dan teman-temannya akan mampu menanggulangi kekuatan itu. Memang Lai. Tek Hoa belum melihat semua kekuatan gunung hijau di tepian selatan sungai Tiangkeng itu namun menurut Toan Ailiong, ada 18 orang Hongkun di sepanjang tepian. Kalau seorang Hongkun beranak buah 200-an orang seperti Toan Ailiong, maka ada 200 x 18 pejuang yang bisa dikerahkan, belum lagi. Tenaga-tenaga baru yang bergabung untuk dilatih. Dan kalau perlu, Toan Ailiong bisa minta bantuan ke basis terdekat dari kelompok gunung hijau ini. Para penindas ini belum sadar bahwa mereka sudah ketemu, tandingan, desismo Gioklin ketika berpapasan dengan iring-iringan prajurit itu. Mereka masih saja ingin mempertahankan posisi mereka yang di atas dan menginjak. Jangan terbawa perasaan, Ailiong, tegur Lai Tek Hoa. Sikap para prajurit ini tergantung pimpinannya, yaitu General Eng. Kalau General Eng sudah kita jungkalkan, diganti panglima yang baru, sikap para prajurit di 18 dermaga ini pun akan berubah. Tiba di Lem Hia, Lai Tek Hoa bertiga langsung menuju ke sebuah gedung sekolah silat. Gedung sekolah silat ini tentu saja kemegahannya jauh di bawah Tia Chiang Busiao, sekolah silat telapak besi, yang dimiliki dan dipimpin oleh Lem Penghaiseng penasihat kaisar itu. Yang didatangi Lai Tek Hoa ini adalah sebuah sekolah silat untuk peminat-peminat silat yang tidak mampu membayar mahal memasuki Tia Chiang Busiao. Tetapi sekolah silat kelas kambing yang bahkan tidak punya papan nama ini adalah salah satu tempat orang-orang Gunung Hijau bertemu, berkumpul dan bertukar berita. Semenjak rumah makan, Cheng Sanlong dibakar habis oleh orang-orangnya General Eng, anak buah Lai Tek Hoa bernaung di tempat ini. Guru silat di perguruan Tan Pamer ini seorang lelaki berumur empat puluhan tahun bertubuh tegap, bernama Yang Seku Tiong, dalam organisasi Gunung Hijau berkedudukan sebagai Hongkun nomor tiga. Untuk wilayah kota Lemhia yang punya empat Hongkun di bawah seorang hausancu. Dalam penyamarannya sebagai guru silat kelas kambing, yang diajarkan kepada murid-muridnya juga cuma silat kelas kambing, disesuaikan dengan penyamarannya, yaitu silat. Tam Cap Hoa Hang yang terdiri dari empat rangkaian silat bakul jamu. Kalau ada murid yang ingin ilmu lebih tinggi maka paling-paling Yong. So Tiong akan memberinya. Pat Hong Kun, pukulan delapan. Penjuru, ditambah. Pat Hong Kiam, pedang delapan penjuru, yang dapat dimainkan hampir semua tukang jamu yang menggelar dagangan di pinggir jalan. Namun dibalik penyamarannya sebagai guru silat kambungan yang ilmunya itu gitu-begitu saja itu sebenarnya. Yang Tiong menyembunyikan kemampuan tempur yang tidak kalah dari Lai Tek Hoa maupun Tam Yo. Kalau Lai Tek Hoa berjulukan Bebek Besi dan Tam Yo berjulukan Kambing Terbang, maka Yong Tiong ini pun punya julukan yang ganjil yaitu Ciu Gu, Kerbau Mabuk. Sambil berperan sebagai guru silat kelas kambing, diam-diam Yong. So Tiong sering mengamata-mati murid-muridnya untuk memilih kalau-kalau ada yang cocok untuk direkrut jadi anggota kelompok rahasianya. Bukan saja ketangkasan dan kecerdasannya tetapi juga wataknya. Dengan kera itu, sedikit demi sedikit Yong. So Tiong menambah kekuatan kelompoknya. Ketika Lai Tek Hoa pulang, ia langsung menanyainya, Kakak Lai, bagaimana hasil perjalananmu berhasil menemui Sanchu? Setelah duduk di ruang tertutup, Lai Tek Hoa bercerita selengkapnya tentang perjalanannya ke pegunungan. Tak lupa cerita tentang ulah Tong Jiu, kemudian tentang Toan Ailiong yang mulai unjuk gigi kepada Juragan Tio Yang. Dibantu para serdadunya Jenderal Eng. Inti dari semua penuturan itu ialah, Helian Kong sebagai pemimpin tertinggi kaum Gunung Hijau sudah mengubah sikap dari bersembunyi sambil memupuk kekuatan menjadi menunjukkan kekuatan terhadap para pembesar korup. Seperti Toan Ailiong, ketika mendengar perubahan sikap itu pun Yong Sok Tiong jadi kegirangan. Malam ini akan kulaporkan kepada Hau Sanchu, Lai Tek Hoa menutup penuturannya. Dan akan kuusulkan suatu care untuk membuat Jenderal Eng terpental dari kedudukannya, sekaligus mendapatkan rahasia militer Jenderal Eng dan komplotannya dari utara itu. Malam harinya, di kediaman Yong Sok Tiong, berkumpul empat orang Hongkun, tongkat merah, untuk wilayah Lai Tek Hoa, si kambing terbang Temyo, si kerbau mabuk yang setiong dan buan, si lutung menari, Toa Kianpin yang bungkuk dan mukanya berbulu, mulutnya menyong dan kedua lengannya satu seperempat kali lebih panjang dari lengan orang lain. Selain keempat orang Hongkun wilayah Lemhia itu, hadir juga Hau Sanchu, wakil Sanchu, untuk wilayah Lemhia. Kelompok Gunung Hijau adalah kelompok yang dicurigai oleh pemerintah. Kerajaan, bahkan di pihak pemerintah ada yang sudah mendengar desas-desus bahwa pemimpin tertinggi dari kelompok rahasia yang tersebar di mana-mana itu bukan lain adalah Helian Kong si pembangkang yang amat berpengaruh. Amat berpengaruh sebab meski Helian Kong sudah jadi orang gunung dan tak punya kedudukan apa-apa dalam pemerintahan, namun para jenderal patriotik di wilayah selatan semua menjadi sahabatnya, para pangeran yang ingin kokoh kedudukannya juga. Berebutan merangkul Helian Kong, namun lebih dari semua itu Helian Kong punya kekuatan sendiri yang tersebar di mana-mana, yaitulah kar gunung yang membaur dengan penduduk di mana-mana. Dengan posisi Helian Kong yang seperti itu, jadi menimbulkan kesan bahwa Helian Kong seolah-olah adalah kaisar tandingan dari kaisar yang bercokol di Lemhia meski Helian Kong sendiri tak jemu-jemu mengingatkan anak buahnya bahwa tujuan mereka bukan menggulingkan kaisar. Melainkan menjaga kemerdekaan wilayah selatan terhadap bahaya dari utara maupun dari dalam oleh para pembesar korup maupun pangeran-pangeran yang berambisi. Dalam posisi seperti itu, cukup ganjil bahwa Hou San Chu untuk wilayah Lemhia ini ternyata seorang Cong peng setingkat Brigjen, di Lemhia. Namanya An BWM mengkomandani sebuah pasukan yang terdiri dari seribu prajurit. Lebih ganjil lagi, sebagai pengikut Helian Kong, An BWM tidak sembunyi-sembunyi dalam menunjukkan simpatinya kepada Helian Kong. Bahkan dalam sidang istana pun dia dengan lantang berani mengatakan Helian Kong adalah pahlawan sejati dinasti Beng yang terusir karena orang-orang korup. Keganjilan ketiga, meski sikapan BWM galak, namun kaisar Bengt maupun Panglima tertinggi yaitu Jenderal Wan Heng Kui tidak bertindak. Apa-apa kepada An BWM? Pernah juga, karena bisikan bangsawan DO dan Jenderal Eng, kaisar mencoba hendak menggeser kedudukan An BWM dan memisahkannya dari pasukannya yang terikat rat batinnya dengannya, namun bangsawan DO dan Jenderal Eng entah kenapa mengalami suatu peristiwa yang membuat mereka ketakutan sendiri dan mereka sendirilah yang mengajukan usul kepada kaisar agar membatalkan pencopotan dan pemindahan An BWM. Namun demikian selama ini An BWM juga terikat oleh perintah Helian Kong untuk tidak memamerkan kekuatan dulu. Kini, mendengar laporan Laetek Hoa bahwa perintah itu sudah dicabut, An BWM merasa lega. Setelah selesai Laetek Hoa melaporkan, An BWM menarik napas panjang-panjang dan menghembuskannya dengan sangat lega. Katanya, baik, saudara-saudara, sekarang kita boleh bertindak. Namun jangan ngawur, tetap harus memiliki sasaran yang pasti. Ada usul. Laetek Hoa menunggu sampai ada rekan-rekannya yang mengeluarkan usul, namun mereka diam saja, maka ialah. Yang mengusulkan, kakaan, kuusulkan pertama-tama kita cari kera bagaimana supaya kita dapat mengetahui rencana busuk macam apa yang direncanakan Jenderal Eng dengan orang Aang Manju itu yang kedua, copot Jenderal Eng dari posisinya sekarang sebab terlalu berbahaya kalau seorang pengkhianat memegang posisi menguasai 18 dermaga penyeberangan. Selain itu, tergulingnya Jenderal Eng juga akan menghindarkan. Teman-teman kita di sepanjang pesisir agar tidak bentrok langsung dengan tentara pemerintah. An-Bwe mengangguk, otaknya yang encir langsung menemukan jalan, untuk yang pertama, yaitu caranya mengetahui rencana busuk Jenderal Eng itu. Kita akan pakai kera menggerta dengan tangan kanan, menolong dengan tangan kiri. Tentu saja menolongnya bohong-bohongan, sebab yang ditolong adalah bangsat busuk macam yang Tianbok. Menggerta dengan tangan kanan, menolong dengan tangan kiri lai tehoa heran. Baru sekarang ku dengar ini. An-Bwe tertawa, atau lebih tepat dikatakan, menggerta dengan tangan kanan, pura-pura menolong dengan tangan kiri. Hihihi. Kali ini An-Bwe menambahkan kata pura-pura di depan kata menolong. Maukah kakaan menjelaskannya lebih terperinci? Besok pagi ada sidang kerajaan yang dipimpin Kaisar sendiri. Tentu Jenderal Eng dan bangsawan Dao juga akan hadir. Nah, dalam sidang kerajaan itulah aku akan berperan sebagai penggertak. Akanku tuduh kedua manusia korup itu sehebat-hebatnya agar mereka gentar. Kakak An jadi tukang gertak lalu penolong pura-puranya siapa tanya Joakian Pinsi. Lutung menari. Kata An-Bwe, kalian cari beberapa orang anak buah kalian. Pilih yang cerdik tidak mudah gugup, bernyali besar, dan yang terpenting, bisa bicara dengan logat utara atau malahan logat Lutung. Keempat orang Hangkun itu mengangguk-angguk. Buat apa mereka tanya Temyo? Tugas mereka akan. Ku beritahukan setelah aku mengikuti sidang kerajaan. Kemudian An-Bwe berpamitan pulang. An-Bwe menempat di sebuah rumah yang cukup bagus, sesuai dengan pangkatnya lah punya istri dan dua anak yang sudah remaja, dan keluarganya tahu soal penderian An-Bwe yang simpati kepada Lian Kong, namun istri dan anak-anak An-Bwe tidak ada yang tahu kalau suami dan ayah mereka bahkan seorang pentolan yang aktif. Dalam kelompok gunung hijau, bahkan berkedudukan tinggi sebagai hausan cuwilayah. Lam Hia. Esok paginya, An-Bwe siap berangkat ke istana. Ia sudah berdan dan rapi dengan pakaian pembesar militer namun bukan yang untuk kemedan laga. Jubah bersulam berwarna merah tua untuk pembesar kelas 2. Tanda petik. Habis bersantak pagi, An-Bwe menuju istana dengan menunggang kuda dengan diikuti dua prajurit pengawal yang juga berkuda. Meniru sifat Lian Kong yang bersahaja, An-Bwe tidak mau naik tandu, tidak mau menyuruh pembuka jalan-berjalan di depannya sambil mengibarkan bendera dan menyuruh orang-orang di jalanan untuk minggir ia berjalan seperti pemakai-pemakai jalan yang lain. Tiba di depan istana kaisar, di bawah tangga istana yang terdiri dari ratusan anak tangga. Dengan arca-arca indah di kiri kanannya, An-Bwe turun dari kuda lalu melangkah naik sendirian. Dengan ramah dibalasnya salam beberapa prajurit Lwe Tengwisu, bayangkara pengawal istana, yang mengenalnya. Beberapa angsota Lwe Tengwisu diam-diam sudah menjadi anggota aktif kelompok Gunung Hijau, dan beberapa lagi sudah menjadi simpatisan meskipun belum jadi anggota aktif. Tiba di anak tangga paling atas, An-Bwe harus mencopot. Pedangnya untuk dititipkan kepada beberapa pengawal istana yang berjaga di situ, sebab ada peraturan bahwa di hadapan kaisar tidak boleh bersenjata, kecuali pengawal-pengawal terpercaya kaisar sendiri. Di aula sidang, sudah banyak orang berkumpul, pembesar sipil maupun militer dari berbagai tingkatan. Makin tinggi tingkatnya mereka makin dekat ke singgah sana. Singgah sananya sendiri masih kosong. Sambil menunggu munculnya kaisar yang biasanya pasti terlambat orang-orang saling bercakap-cakap dengan suara perlahan. An-Bwe pun mendekati sekelompok rekan sejawatnya yang setingkat kedudukannya dengannya. Para pembesar militer itu sedang asyik membicarakan pemberontakan nelayan di tepian selatan sungai Tiangkeng. Nelayan-nelayan itu pasti dihasut oleh orang-orang mancu sehingga mereka melawan prajurit-prajurit kita. Kata seorang pembesar bermuka lancip dengan kumis tipis memanjang. Kita harus kirim lebih banyak tentara ke sana untuk menumpas perlawanan secepat-cepatnya sebelum menjalar dan membesar. An-Bwe bergabung dengan kerumunan namun tidak ikut bicara tapi hanya mendengarkan. Pembesar militer lain yang berwajah lebar berkata, Tetapi yang ku dengar, para nelayan itu melawan karena ditindas. Kelewat batas oleh orang-orangnya Juragantio dan karena para serdadu malahan memperhebat tindasan itu dan bukannya menolong rakyat. Rakyat pun melawan. Dari mana kau tahu? Memangnya aku tidak punya mata-mata di sana? Metsi matamu pasti ialah. Dan Metsi matamu pasti benar begitu pembicaraan yang mulanya santai sedikit agak menegang karena terjadi perbedaan penilaian dari kedua pembesar militer itu. An-Bwe buru-buru melerai, Sudahlah, jangan bertengkar. Sidang hampir dimulai. Waktu itu, memang hampir semua pembesar dan bangsawan sudah hadir. General Eng dan bangsawan Dao juga sudah nampak di barisan depan, Yang dekat singgah sana mereka berdiri berdekatan dan nampak sedang berkasak kusuk. Nampak pula penasehat Kaisar, Lampeng Hai juga sedang bicara. Perlahan dengan seseorang, Sedangkan panglima tertinggi yaitu General Waru Heng Kui terlihat berdiri sendirian seperti anak kecil kehilangan ibunya di tengah pasar. Bedanya General Wan tidak menangis. Meraung-raung. Ketika itulah tiba-tiba gong. Titik yang Ciong dibunyikan nyaring, Suatu isyarat bahwa Kaisar akan segera keluar menduduki singgah sananya. Orang-orang di Aula Negera mengatur diri dalam barisan. Rapi menurut tingkatan kedudukannya menghadap ke arah singgah sana sambil merapikan pakaian dan topi mereka. Sebelum Kaisar sendiri yang muncul, Didahului dengan barisan taikan berjubah kuning emas mendereng, Lalu pengawal-pengawal bersenjata pembawa benda-benda lambang ke Kaisaran, Baru Kaisar sendiri melangkah ke singgah sananya. Kaisar yang dulunya dikenal sebagai Pangeran Ho Keng, Sebelum naik tahta, Ini nampak agak kegemukan, Dan ia terengah-engah menaiki tangga singgah sana yang hanya beberapa tingkat itu sehingga harus dipapah seorang. Taikam. Setelah Kaisar duduk di singgah sana, Orang-orang di aula serempak berlutut sambil menyerukan ban SWE, Selaksa tahun harapan panjang umur yang khusus untuk Kaisar. Orang-orang baru bangkit kembali setelah Kaisar memperdengarkan suaranya mempersilahkan bangkit. Setelah orang-orang berdiri, Dan dipersilahkan mengajukan laporan-laporan atau usul-usul, General Eng menoleh kepada General Wan Heng Kui dan memberi isyarat yang agak bersifat memerintah. Dalam susunan kemiliteran, General Wan adalah panglima tertinggi, Sedang General Eng hanya penanggung jawab 18 dermaga, Jadi General Wan lebih tinggi. Namun siapapun tahu bahwa General Wan sudah dipengaruhi oleh bangsawan Dao sehingga mudah diatur untuk melakukan. Ini itu, itu bukan rahasia lagi. Dan kini, tidak aneh kalau General Eng sebagai sekutu dekat bangsawan Dao berani seenaknya memerintah General Wan. Bahkan meski Kaisar melihat main metu itu, Kaisar berlagak tidak tahu.